Ada tujuh tanaman yang bisa menghambat rezeki kita Yang sebaiknya tidak kita tanam di depan rumah Alangkah lebih baiknya apabila ketujuh tanaman ini Sebaiknya kita tanam di tempat khusus Assalamualaikum Tanaman atau pohon yang kita tanam di sekitar rumah Sebaiknya kita perhatikan Karena siapa tahu tanaman atau pohon tersebut Adalah salah satu di antara tujuh tanaman Yang bisa menghambat rezeki Yang justru dilarang untuk kita tanam di depan rumah yang kita miliki Ada tujuh tanaman yang bisa menghambat rezeki kita Yang sebaiknya tidak kita tanam di depan rumah Alangkah lebih baiknya apabila ketujuh tanaman ini Sebaiknya kita tanam di tempat khusus Seperti di kebun Ketujuh tanaman tersebut biasanya memiliki energi negatif Atau mengundang energi negatif Sehingga tidak baik apabila berada di area rumah kita khususnya di depan rumah Jangan sampai kita salah memilih jenis tanaman atau pohon tertentu Karena bisa-bisa membuat rezeki kita menjadi tertolak Apa saja tujuh tanaman atau pohon yang dilarang untuk ditanam di depan rumah Mari kita perhatikan Yang pertama Yaitu pohon papaya Menurut primbon Jawa Pohon papaya dipercaya membawa energi buruk di dalam rumah Dan juga sebagai salah satu tempat kesukaan makhluk goib Pohon papaya memang bagus Tetapi jangan sekali-kali menanamnya di depan rumah Tanamlah pohon papaya di kebun Yang kedua Yaitu pohon anggur Buah anggur adalah buah favorit di masyarakat Indonesia Karena rasanya yang manis dan enak ketika dikonsumsi Tapi ternyata pohon anggur berpotensi bisa menghalangi rezeki yang datang ke rumah kita Orang-orang beranggapan pohon anggur apabila ditanam di depan rumah Bisa membawa kebangkrutan pada si pemilik rumah Ketiga Pohon kapas atau pohon kapuk Pohon kapuk apabila kita tanam tepat di depan rumah Bisa jadi menjadi salah satu perantara debu dan kotoran Yang bisa masuk ke rumah kita dengan mudah Dan juga konon katanya dihuni oleh makhluk halus Keempat Tanaman asam jawa Pohon atau tanaman asam dianggap sebagai tanaman yang bisa membawa nasi buruk Kita sebagai pemilik rumah sebaiknya tidak menanam atau merawat tanaman ini Apabila kita tidak ingin dilanda nasi buruk dan juga kemalangan Mengapa bisa begitu? Itu semua karena tanaman ini mengeluarkan energi negatif dan disukai oleh makhluk halus Kelima Pohon aren Pohon yang satu ini sangat efektif untuk mengundang energi-energi negatif Juga memancing makhluk astral yang berada di area sekitarnya Apabila kita tanam di belakang rumah atau di kebun Pohon aren memang bagus Tetapi sangat tidak cocok apabila ditanam di depan rumah kita Keenam Pohon pinang Pohon yang satu ini diyakini bisa membuat anak-anak dari pemilik rumah tersebut Dimana pohon ini ditanam akan menjadi tidak terkontrol Baik dalam pendidikan maupun moralnya Menurut primbon Jawa sendiri Pohon pinang adalah salah satu pohon yang mengeluarkan energi negatif Yang ketujuh Pohon beringin Pohon beringin terkenal dengan teduh dan juga besar Oleh karena itu bisa menghalangi energi positif yang akan masuk ke rumah kita Secara ilmiah pun Apabila rumah kita terlalu sejuk Terutama dari arah timur laut Maka kita pun bisa menjadi malas Energi dari pohon beringin pun Bisa mengundang makhluk astral Yang menyukai pohon tersebut Dan rezeki pun bisa terhambat Di sisi lain pun Akar dari pohon beringin Akan timbul di tanah Sehingga bisa mengganggu tembok rumah kita Oke teman-teman Itu dia Tujuh tanaman yang tidak boleh kita tanam di depan rumah kita Dimana bisa menghambat rezeki Atau menghalangi rezeki yang akan datang Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.